Mereka namanya semakin besar, semakin terkenal, semakin terkenal. Kemarin acaranya berapa sih, Kak? Iya, jadi pas kita di Bali itu kalau ini jauh-jauh lari udah bilang, pokoknya nanti 4 bulanan Bunda sama Becer dateng sama dia. Jadi kita acara, undang keluarga besar juga gitu kan. Yaudah akhirnya tanggal 18.05 kita pulangan dari Bali ke Jakarta untuk datang ke acaranya kalau ini. Suasata di dalam sendiri seperti apa ya? Suasaranya ya baik-baik aja. Semuanya lancar, ngobrol, kita nantang bola bareng sampai jam 10-an dan itu pulang. Kak Loli sendiri sampai saat ini masih ngidap ngol-ngol, kan? Seperti apa dia? Kalau itu sih aku belum ngobrol lagi ya Pak Loli. Tapi ada perubahan gak sih udah mau jadi ibu nih Kak Loli? Apanya? Ada perubahan gitu mungkin? Perubahannya sih ya dia lebih dewasa sekarang. Ya seneng gak aja ingin punya keponakan nih? Seneng apalagi kalau anak kecil tuh udah paling aku tunggu deh. Pasti nantinya rumahnya aku bakal bikin. Dia tuh deket sama aku gitu Pak. Ingat, anaknya Kak Loli ya. Ini kan kuingat ke kondisi Loli yang lagi hamil tapi ada cobaan dari hatersnya ini kan berpengaruh ke psikisnya juga. Ya pokoknya kita sih keluarga selalu support. Bilang Kak gak usah pegang sampai dulu deh. Selama jalan anak-anak rumah gak usah pegang sampai dulu. Pokoknya Kakak butuh apa-apa kita masih ada. Gak perlu mikir aneh-aneh. Kita masih selalu support. Karena ya bagaimanapun caranya. Pokoknya kita harus dikawal itu mending. Tapi Loli sendiri pernah menceritakan gak sih? Apa yang terjadi sama dia? Dari newasi ya? Dari dulu ya. Dari dulu kan Pak. Apalagi aku sama kalau itu dari kecil udah ada hatersnya ya. Jadi ayahku selalu bilang mungkin mau jadi yang kuris. Bapak keluarga itu 30%. Masih ada hanya hatersnya. Jadi sebenarnya ya biarkan aja kalau kita dikeparenakan. Mungkin boleh diceritain gimana sih? Kalau itu sih ya kemarin dia sempet bangang. Gak apa soal para diri. Gak perlu lihat model lagi ya. Mereka namanya semakin... Di itu dia semakin besar. Semakin kenal. Semakin harinya semakin bagus. Pasti ada adik sama anaknya. Tapi kondisinya satu... Gak support. Kondisinya satu sampai seperti apa sih? Sampai mengharusnya ke sekolah gitu kan? Ya memang... Sebenarnya gak jahat mas yang lain aja. Ziel ini... Kan kemarin sempet ada vlog. Katanya dibikinin bisnis ya sama Bunda di Bali. Ziel sama Sarah. Mungkin gimana sih? Ya karena memang... Kondisinya ada urusan lain. Aku harus... Sebenarnya bisa take up urusan ini sama. Aku bisa berangkat sendiri di sana. Berarti dia akan menetap di Bali. Kalau disini saat itu? Balik balik. Kalau... Ngetap ya nggak mungkin. Ziel. Karena... Gua rapat caranya. Aku nggak susah. Kalau jauh dari sini. Aku nggak susah. Dari dulu tuh nggak bisa. Oke. Ziel. Udah dibikinin usaha bareng sama Bunda. Mungkin... Kepikiran nggak sih... Ziel sendiri untuk nikah muda? Kalau nikah muda... Hucur aja. Sampai saat ini belum ada rencana. Karena memang dari dulu juga... Gak ada pikiran untuk dari sini sana sih. Pengen senang-senang dulu lah gitu ya. Kemarin sempat juga sekeluarga... Nganterin Sarah ke Bali? Iya. Karena memang... Harus kebalik dulu. Dianya ada cara di sana. Ya udah sekali ini kita anterin.